Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron saleha Yang tentunya akan semakin hari semakin seru, menarik dan membuat kita semua menjadi semakin penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron saleha untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya saleha yang tidak mau menikah dengan Azam Karena saleha merasa bahwa Azam telah berubah Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Bu Rianti yang akhirnya bertemu dengan Tante Dita ya kawan-kawan Saat itu Bu Rianti menyuruh Tante Dita untuk membawa saleha pulang ke rumahnya Agar saleha tidak dekat-dekat lagi dengan keluarga Bu Rianti Ya saat itu yang terpikirkan di dalam otak Bu Dita Yaitu untuk menikahkan Azam dengan saleha Karena Bu Dita tahu bahwa Azam dan juga saleha saling mencintai Oleh karena hal itu ketika sedang makan bersama Bu Dita pun menyarankan kepada Azam untuk segera melamar saleha Namun ternyata Gania tidak terima ya kawan-kawan Gania tidak mau jika saleha menjadi kakak iparnya Bahkan Gania mengancam dirinya akan pergi dari rumah jika saleha menikah dengan Azam Ya Tante Dita pun terus-menerus ya kawan-kawan untuk memaksa Azam segera menikahi saleha Dan bahkan saat ini Azam benar-benar terpengaruh dengan perkataan dari ibunya ya kawan-kawan Apalagi melihat bagaimana kedekatan saleha dengan nando Ya di episode sebelumnya Azam sempat melihat bagaimana kedekatan saleha dengan nando ya kawan-kawan Bahkan Azam merasa bahwa saleha benar-benar sangat bahagia berada di dekat nando Dan Azam merasa bahwa saleha tidak pernah tertawa selepas ini ketika bersama dengan Azam ya kawan-kawan Dan hal ini pun membuat Bu Dita semakin gencar ya kawan-kawan untuk mengompor-ngompori Azam Hingga pada akhirnya saat saleha pulang larut malam Azam benar-benar marah ya kawan-kawan kepada saleha Bahkan Azam hampir mengatakan kata-kata yang kasar kepada saleha Perubahan sikap Azam ini membuat saleha benar-benar kecewa ya kawan-kawan Padahal dulu Azam pernah berjanji kepada saleha bahwa dirinya akan membahagiakan saleha Dan Azam tidak akan berbicara dengan nada tinggi kepada saleha ya kawan-kawan Namun nyatanya saat ini Azam benar-benar telah berubah Azam yang terpengaruh oleh ibunya dan merasa sangat khawatir dengan kondisi saleha Sehingga hal ini membuat Azam berubah jadi seperti saat ini Dan jika nanti Azam mencoba untuk melamar saleha Kemungkinan besar saleha tidak akan mau ya kawan-kawan Saleha akan mengatakan kepada Azam bahwa dirinya belum siap menikah di saat ini Karena saleha ingin berbakti terlebih dahulu kepada ayah kandungnya Padahal saleha memang masih belum yakin dengan Azam ya kawan-kawan Karena Azam sudah beberapa kali telah melanggar janjinya sendiri Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya sementara saat ini Azam telah berubah menjadi orang yang mengecewakan untuk saleha ya kawan-kawan Saat ini saleha sedang dekat dengan Nando Yang tanpa diketahui Nando juga pernah melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal kepada saleha Karena Nando telah menculik saleha pada saat saleha berada di Magelan Dan karena insiden itu hidup saleha pun menjadi benar-benar sangat menderita Saleha diincar oleh beberapa orang ya kawan-kawan Karena saleha ingin diculik dan diserahkan kepada Mada Dan jika sampai nanti saleha mengetahui bahwa ternyata semua hal buruk yang menimpa dirinya itu berawal dari Nando Ya kawan-kawan pasti saleha juga akan merasa kecewa kepada Nando Dan mungkin ini akan menjadi kisah cinta yang sangat rumit antara Nando, saleha dan juga Azam Di satu sisi saleha mungkin merasa bahagia ya kawan-kawan berada di sekitar Nando dan juga keluarganya Karena biar bagaimanapun keluarga Nando benar-benar sangat perhatian kepada saleha Dan mereka semuanya berbuat baik kepada saleha Sementara itu di sisi lain keluarga Azam justru sangat membenci saleha Terutama Tante Dita dan juga Gania ya kawan-kawan mereka berdua benar-benar tidak mau Jika saleha ada di dalam kehidupan mereka lagi Ya kisah cinta yang rumit ini tentunya akan menguras air mata ya kawan-kawan Karena saleha pasti juga merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi Saleha merasa bahwa Azam adalah laki-laki yang terbaik untuk dirinya Namun ternyata Azam berubah Dan setelah saleha berharap bahwa Nando bisa menjadi laki-laki yang jauh lebih baik dari Azam Ternyata Nando memiliki background yang sangat luar biasa kelam ya kawan-kawan Wah 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 makin hari makin seru ya kawan-kawan Makin greget dan makin membuat kita semua benar-benar penasaran ya kawan-kawan Kira-kira kepada siapakah nantinya hati saleha akan berlabuh Apakah kepada Azam atau justru sebaliknya kepada Nando Ya jika Nando akhirnya bisa dan berani untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya Mungkin saja saleha bisa memaafkan Nando Meskipun itu butuh waktu yang cukup lama ya kawan-kawan Bagi saleha untuk bisa mencerna semua yang telah terjadi Dan semoga saja memang tidak ada hal buruk lagi yang terjadi kepada saleha ke depannya ya kawan-kawan Agar rasa bersalah Nando kepada saleha juga perlahan-lahan mulai menghilang Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Kira-kira nih siapa ya yang nantinya akan mendampingi saleha Apakah Nando atau Azam Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron saleha ya kawan-kawan Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ya ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih